Upacara HUT RI ke-79 di lapangan Merdeka Ambon aman dan sukses. Detik-detik pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di lapangan Merdeka Kota Ambon berlangsung dengan sukses. Sang Saka Merah Putih berkibar dengan kokoh. Setelah pasukan pengibar bendera berhasil menjelankan tugas mereka dengan lancar dan sukses, mengibarkan Sang Merah Putih di ujung tiang bendera pada lokasi lapangan Merdeka Kota Ambon. Pelaksanaan upacara HUT ke-79 tingkat Provinsi Maluku dengan Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Maluku, Sadli, bertemakan Nusantara Baru Indonesia Maju, dimulai sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Timur. Usai menjadi Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Maluku, Sadli, kepada sejumlah wartawan mengatakan, pelaksanaan perayaan upacara HUT RI ke-79 ini menjadi momentum spesial untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cucuran darah dan air mata. Semangat rela berkorban yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa harus dapat dijadikan acuan bagi generasi muda saat ini untuk terus semangat mengisi pembangunan dengan hal-hal yang baik dan positif bagi diri sendiri, orang lain maupun bangsa dan negara tercinta. Momentum HUT RI ke-79 dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, memberi semangat untuk setiap anak bangsa, ikut serta berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia tercinta. Dirinya merasa bangga dan bahagia karena seluruh rangkaian pelaksanaan upacara bendera HUT RI ke-79 di lapangan berdekaan kota Ambon berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai. Hari ini kita bersama memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Makna memperingati hari kemerdekaan ini adalah bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan keberdekaan negara Republik Indonesia dengan mengorbankan baik itu harta maupun jiwa. Hari ini kita mengenang jasa-jasa mereka agar semangat patriotisme harus terpatri di seluruh warga negara Indonesia sebagai wujud kecintaan negara yang sama-sama kita cintai. Indonesia harga mati. Pelaksanaan upacara bendera HUT RI ke-79 bertindak selaku komandan upacara Letnan Kolonel Infantri Julius Yongen Matakena Perwira upacara yang bertugas adalah Mayor Infantri Muhammad Arifianto Sementara pasukan pengibar bendera di Komandoi Letnan 1 Infantri Agung Dwi Prabowo Petugas pengibar bendera masing-masing Gabriel Niweli dari SMA Negeri 2 Ambon Marvel Jaftoran dari SMA Negeri 23 Maluku Tengah Dan Alvaro Fabri Zio Saher dari SMA Negeri 1 Kabupaten Buru Sedangkan pembawa sangsa merah putih adalah Jessilia Juliandra Van Boter dari SMA Negeri 1 Ambon Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 Diakhiri dengan Pentes Aubadid oleh siswa-siswa SMA dan SMK Sekota Ambon Terima kasih telah menonton!